Weeey Di kiri kanan aku sekarang udah ada dua tim Ada ibu-ibu dan ibu-ibu Sekarang kita akan main game Roda Keberuntungan Oke Sebelum kita mulai gamesnya kita kenalan dulu Sebelah kanan sini Ibu-ibu yang cantik-cantik Ini nama timnya apa nama timnya Mahmud Mahmud itu apa ya bu Mama muda Mama muda Mama muda ini umur kalau boleh tahu mohon maaf nih bu Umurnya berapa bu Pokoknya udah punya cucu tiga Udah punya cucu tiga ya bu ya Tapi tetep masih glowing ya bu ya Gak apa-apa umur hanya angka Yang penting jiwa muda ya bu Yang penting happy Siapa tim amur Semangat 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 Kita mau kasih muda Yeay Dan sekarang yang sebelah kiri Jangan kalah semangatnya Ini tim apa namanya yang sebelah kiri ibu-ibu Tim balek Tim balek Balek apa nih Balek tempat duduk Oh tempat duduk Oh sering ngumpulnya di balek ya ibu-ibunya Biasa kalau lagi ngumpul-ngumpul di balek gitu ngomongin apa Degado Ngomongin gado-gado Degado beli kredo Cakep Goyangan Mbak Eela paling hot Goyangan Mbak Eela paling hot Mana Mbak Eela siapa Mbak Eela siapa Mbak Eela coba digoyang dulu dong Digoyang dulu dong Satu dua tiga Master Lihat depan bu Yang hot bu Di belakang aku sudah ada roda keberuntungan Ibu-ibu bisa lihat disini ada hadiahnya 50 ribu Ada 100 ribu Ada merchandise Ada 150 ribu Ada Sembako Pertanyaan pertama Perhatikan baik-baik ibu-ibu Oke Sebutkan Tiga sayuran atau buah-buahan yang berwarna Ungu Manggi Bentar dulu aja Jangan sebut Jangan jawab dulu Kalau dijawab dulu langsung dilempar ke tim lawan ya Dibunyiin dulu belnya baru dijawab Silahkan Sekarang kesempatan untuk tim balek Terong Terong Satu Manggis Manggis Jamblang Terong Manggis Dan Jamblang Potong 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 Oke Tim balek silahkan memutar roda keberuntungannya Oke Silahkan bu diputar bu Berapa ayo Pengen berapa 100 ribu rupiah Selamat 100 ribu rupiah pertama untuk tim balek Wih selamat tim balek yang berhasil menjawab Oh ya warga aku mau tanya nih Di usia berapa kamu tau ada buah jamblang berwarna ungu Bentuknya memang seperti buah anggur tapi agak sedikit lonjong Makanya sering juga disebut anggur jawa Selain itu di daerah jawa sendiri Sering disebut juwet atau duwet Meski mirip dengan anggur tapi kamu tau tidak Ternyata buah yang satu ini malah satu keluarga dengan jambu air Dengan rasa khas manis sepet-sepet asam Buah yang berasal dari asia selatan ini memiliki banyak manfaat loh warga Buah ini kaya akan nutrisi seperti vitamin C, vitamin A, kalium dan zat besi Yang bagus untuk membentukkan sel darah merah Daya tahan tubuh pun akan terjaga serta bisa mencegah anemia Tanaman jamblang termasuk tanaman yang bisa tumbuh di dataran rendah Makanya dulu banyak yang punya pohon jamblang di pekarangan rumahnya Namun sayang sekarang udah jarang yang punya pohon jamblang Kita lanjutin lagi main gamesnya Kira-kira tim Mahmud atau tim Bale yang menang? Nah ayo tim Mahmud jangan kalah ya Ingat ya Ibu Karena tadi terlalu semangat gak apa-apa ya Bu ya Gak apa-apa Sekarang untuk soal selanjutnya jangan dijawab dulu Tapi dibunyikan dulu belnya baru dijawab ya Oke Pertanyaan selanjutnya Kamu tau tidak Satu quintal sama dengan berapa kilogram? Bale Seratus kilogram Seratus kilogram Seratus kilogram Seribu Oh seribu Seribu kilogram Oke Satu quintal sama dengan berapa kilogram? Seribu 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 ya Iya Yakin? Udah berlima semua sepakat? Seribu Oke Seribu kilogram Satu quintal sama dengan seribu kilogram Seribu Dan jawabannya adalah Men Belum Bu Ella Bu Ella ini terlalu hot nih Bu Ella nih Jawabannya Salah Oke Sekarang kesempatan untuk tim Mahmud menjawab Satu quintal sama dengan berapa kilogram? Seratus 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 Dan jawabannya adalah Foto Sayang sekali Tadi udah jawab seratus Bener ya Bu Yang Top 2 Oh Gak apa-apa ya Bu Yang Oke sekarang Giliran tim Mahmud untuk memutar roda keberuntangan Silahkan Bu Putar Bu Paling gocap katanya Bu Gocap Gocap Merchandise Silahkan Langsung dipakai ya Bu Wah Buat senang ya Oke Selanjutnya Mohon tenang Ibu-ibu disini ada anggota PKK? Ada Ada Siapa anggota PKK? Anggota PKK ibu? Iya Ibu di sebelah sini ada anggota nih? Oke ada Semua PKK ya? Kamu tau tidak apa kepanjangan dari PKK? Pancung Emang Bale Mbak Nini PKK P nya apa Bu? Ayo 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 Bu Oke Ayo Pendidikan kesejahteraan keluarga Pendidikan Kesejahteraan keluarga Pendidikan kesejahteraan keluarga Duh belum setuju nih ibunya Lima Empat Pembina Program Kesejahteraan keluarga Program kesejahteraan keluarga Oke Program kesejahteraan keluarga Kita kunci jawabannya Dan jawaban dari tim Bale adalah Betul lah Anggota PKK kan ibunya ini ya Dan jawabannya adalah Salah Oke sekarang kesempatannya diambil lagi oleh dari tim Mahmun Pembinaan Pembinaan Kesejahteraan keluarga Pembinaan Kesejahteraan keluarga Yakin jawabannya ibu? Ya yakin Insya Allah Yakin Yakin ya Yakin Empat Tiga Dua Satu Jawabannya adalah Betul atau tidak ibu ibu? Salah Selamat Sekarang kesempatan siapa yang tahu Ibu sini ayo yang pakai kerudung coklat Pemberdayaan Kesehatan keluarga Kesejahteraan keluarga Kesejahteraan keluarga Ya buku tangan dulu untuk Bu Kokom dong Dan jawabannya Bu Kokom adalah Sayu Kokom Betul Selamat Bu Kokom Selamat Oke coba Apa nama bunga berikut ini? Belum Bu Udah tahu belum? Belum Apa nama bunga berikut ini? Ayo Rafflesia Rafflesia Bunga Bangke Bunga Bangke Oke Bunga Bangke Ayo Jangan ada yang kasih tahu ya penonton Nanti bisa dilempar ke penonton lagi nih Kita kunci jawabannya untuk tim Balek Menjawab bunga bangke Dan jawabannya adalah Salah Sayang sekali Limah mood silahkan diperhatikan Coba mirip apa? Jengger ayam Oke di hitungan kelima silahkan tentukan jawabannya Satu, dua, tiga, empat, lima, apa Bu? Jengger ayam Jengger ayam Jengger ayam Dan jawabannya adalah Batu Bunga jengger ayam Jawabannya Mirip ya Mirip sama jengger ayam Bu Oke Siap ya ibu-ibu dari tim Mahmud Silahkan putar udah keberuntungannya Bu Oke Berapa? Bunga Ya Ya Bunga 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 150 Bunga 150 Ribu Waduh, ibu harus berterima kasih dengan angin loh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, rezekinya emang gak kemana ya bu. Nah, warga-warga tau tidak, di balik keindahan bunga jengger ayam, ternyata banyak manfaatnya loh. Salah satunya sebagai tanaman refugia atau pengendali hama. Makanya tanaman ini sering ditemui di pasawahan, karena fungsinya untuk mengecoh agar hama tidak merusak tanaman inti. Warnanya yang mencolok juga mengundang predator, dengan harapan bisa mengendalikan hama secara alami. Jadi gak perlu pakai bahan kimia lagi buat membasmi hama. Dan uniknya lagi, ternyata bunga jengger ayam bisa dimasak dan dimakan loh. Cara mengolahnya juga gampang banget, kurang lebih sama seperti saat menggoreng jamur crispy. Bedanya hanya pada jamur yang diganti dengan bunga jengger ayam. Tapi jangan lupa dibersihkan dulu bunganya dari benih yang terdapat di batangnya ya warga. Dari segi rasa dan tekstur mirip seperti jamur tiram, tapi ini lebih lembut. Bunga indah ini punya banyak manfaat untuk tubuh, seperti mengurangi peradangan dan bagus untuk kesehatan mata. Jadi buat ibu-ibu di rumah yang punya bunga jengger ayam, gak ada salahnya loh untuk dijadiin cemilan di rumah. Yuk kita lanjut lagi. Silahkan kok. Oke, lagi ibu-ibu? Udah cukup belum? Lagi. Cukup? Lagi. Lagi? Oke lagi. Lagi 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 lagi. Lagi ya, oke. Masih kecua. Masih kecua, gak pernah. Pertanyaan selanjutnya. Kamu tahu tidak ini gambar apa? Gambar apa tahu gak? Dijawab aja, gak apa-apa ini belum masuk. Apa? Gado-gado siram. Gado-gado. Nah, pertanyaannya. Sebutkan lima bahan baku untuk membuat bumbu kacang gado-gado. Ini dulu, ini dulu. Mamut. Mamut ya? Oh, balai dulu. Balai dulu, oke. Oke. Sebutkan lima bahan baku untuk membuat bumbu kacang gado-gado. Kacang. Kacang. Gula merah. Gula merah. Cabe. Cabe. Garam. Garam. Terasi. Terasi udah cukup lima ya. Dan. Terlaluan kalau tukang gado-gado salah ya. Oh, enggak. Dan jawabannya adalah. Benar. Jadi jawabannya. Benar. Benar. Silahkan. Ibu-ibu. Ada angin lagi nih. Ada angin lagi nih. Ada angin lagi nih. 50 ribu. 50 ribu. Selamat tim Bale. 50 ribu. Bersambung kompol. Iya. Enggak apa-apa ya, Buya. Alhamdulillah ya. Oke. Ibu-ibu pertanyaannya sudah habis ternyata. Oke. Kita akan recap dulu ya. Tadi tim Mahmud mendapatkan berapa aja? Merchandise. Iya. Sama? 150 ribu. Udah segitu? Udah. Tepuk tangan untuk tim Mahmud. Kalau tim Bale dapat apa? 50 ribu. 100 sama 50 ribu. 150 ribu. Yeay, selamat ya buat ibu-ibu dari Kampung Gabus, Bekasi. Ibu-ibunya pada kompak dan seru. Ngomongin soal gado-gado, kamu tahu tidak? Conan katanya gado-gado pertama kali dibuat oleh masyarakat keturunan Portugis di Kampung Tugu Cilincing, Jakarta Utara lho. Istilah gado-gado juga katanya berasal dari bahasa Portugis, yaitu gadu, yang artinya makanan dicampur-campur. Awalnya, gado-gado dipakai untuk menyebut pakan hewan yang terbuat dari campuran sisa-sisa makanan. Namun kemudian istilah ini dipakai untuk menyebut salad sayuran dengan saus kacang yang dibawa oleh Portugis ke Indonesia. Sejak saat itulah, makanan khas betawi ini menjadi populer, kemudian menyebar ke seluruh wilayah Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Setelah yang satu ini, Koko Rafael masih mau seru-seruan di kampung berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bahagia Langsung Tonight.